Calon pengantin pria di Palembang tewas ditusuk mantan suami pasangan. Peristiwa berdarah menimpa sepasang calon pengantin di Palembang pada Jumat 15 Desember 2023 pagi. Pasangan pengantin tersebut ialah Fahri dan Agus Vita, yang menjadi korban penganiayaan oleh mantan suami Agus Vita, berinisial D, pelaku membawa senjata tajam jenis pisau dan menyerang kedua korban tanpa ampun. Fahri tewas di tempat kejadian setelah mengalami beberapa luka tusuk di tubuhnya. Sementara Agus Vita juga mengalami luka tusuk di dada dan belakang punggung, namun berhasil selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tak berani warga sekitar yang melihat kejadian itu mengatakan, peristiwa ini terjadi ketika kedua korban baru pulang dari pasar dengan menggunakan sepeda motor. Mereka melintasi tempat kejadian perkara dan bertemu dengan pelaku yang sudah menunggu mereka. Tak berani mengatakan bahwa pelaku langsung menusuk Agus Vita, dan kemudian Fahri mencoba menyelamatkan calon istrinya. Namun pelaku tidak mengendurkan serangannya dan terus menusuk Fahri hingga tewas. Tak berani mengaku tidak mengetahui motif pelaku dan hanya melihat korban berlari ke depan rumahnya dengan bersimbah darah sambil meminta tolong. Tak berani kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak polisi yang segera datang ke lokasi. Kasat Reskrim Pol Restables Palembang AKBP Harus Dinsah juga turun langsung ke lokasi kejadian dan memimpin penyelidikan. Ia mengatakan bahwa identitas pelaku sudah diketahui dan sedang dalam pengejaran oleh anggotanya. Ia juga mengatakan bahwa motif pelaku masih dalam penyelidikan. Sementara itu Agus Vita yang saat ini dirawat di rumah sakit Bari Palembang membeberkan bahwa pelaku adalah mantan suaminya yang cemburu dengan hubungannya dengan Fahri. Ia mengatakan bahwa pelaku selalu mencari mereka setiap kali mereka keluar. Ia mengungkapkan bahwa ia langsung ditusuk oleh pelaku ketika bertemu di jalan dan melihat Fahri ditusuk hingga meninggal. Ikuti sumselupdate.com untuk mendapatkan informasi terbaru.